Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Bornemod di bantai Agustus lalu, kini balas sikat Liverpool Bornemod mengejutkan usai mengalahkan Liverpool, hasil ini setidaknya bisa membalas kekalahan memalukan Agustus lalu Bornemod mengikuti jejak Stampton yang bisa membalas kekalahan dari tim yang sama, usai dibantai di pertemuan pertama Stampton yang kalah 0-9 dari Leicester pada 25 feber 2019, gantian menang 2-1 di markas Leicester 11 Januari 2020 Umpan Jenius Enzo Fernandes Enzo Fernandes ikut berperan dalam kemenangan Chelsea atas Leicester City Gelandang Argentina itu menyumbang asis cantik yang berbuah gol Enzo dengan cerdik mengarahkan bola ke daerah kosong di kotak finalti Havertz kemudian lolos dari kawalan lawan dan bisa mengejar bola Bukan kali ini saja Enzo membuat umpan cantik seperti itu Saat melawan West Ham United bulan lalu Pemain termahal Premier League itu juga memberi asis serupa untuk gol yang dicetak Joe Felix Karim Benzema ejak didir Desam badut dan menuduhnya berbohong Hubungan Benzema dan Desam memanas Setelah Desam memberi pernyataan soal kejadian di balik layar Piala Dunia 2022 Wawancara didir Desam dengan Le Parisiennes itu mendapat respon dari Karim Benzema Bomber Real Madrid itu membuat dua unggahan di media sosial miliknya yang terkait dengan pernyataan Desam soal Piala Dunia 2022 Benzema mengunggah petikan pernyataan Desam di Instagram story miliknya Pemain 34 tahun lalu itu memberikan emoji badut dan menulis keberanian Lalu Benzema mengunggah video seorang laki-laki yang bicara Kamu bohong, kamu pembohong dengan tulisan selamat malam Satu gelandang Manchester City main luar biasa Guardiola sampai tak bisa bicara Pelatih Manchester City, Pep Guardiola dibuat sulit berkata-kata oleh performa hebat Rodri dalam laga kontra Crystal Palace Memainkan peran sebagai gelandang bertahan, pemain asal Spanyol itu bertugas dengan sangat baik dalam memutus serangan lawan Mau salah gagal finalti, Jurgen Klopp langsung punya teori aneh Jurgen Klopp pembela Mohamed Salah setelah sang penyerang gagal menjadi pahlawan Liverpool Klopp menyebut kesalahan tersebut sebagai hal yang logis Menurut Klopp, kegagalan eksekusi salah tidak lepas dari kondisi timnya yang jarang mendapatkan tendangan finalti Keluarga Glazer, pelin-pelan, Manchester United tidak jadi dijual Kabar tidak menyenangkan mulai keluar dari pihak keluarga Glazer Dilansir dari The Telegraph, keluarga Glazer memundurkan batas waktu maksimal penjualan saham mayoritas klub asal Manchester itu Namun kabar lain menyebutkan bahwa keluarga Glazer bisa saja menarik Manchester United dari pasar Artinya mereka tidak jadi menjual Manchester United dan hanya mencari pemegang saham minoritas Lionel Messi janji tak akan pergi dari PSG asalkan klub penuhi satu permintaannya Pemain berusia 35 tahun itu dilaporkan tertarik untuk memperpanjang masa baktinya bersama klub ibu kota Perancis tersebut Namun Lapulga mengajukan satu syarat kepada PSG agar dirinya mau bertahan di part desprints Satu syarat tersebut adalah Lionel Messi ingin Paris Saint-Germain meyakinkan dirinya bahwa klub akan tetap kompetitif di level teratas Bintang PSG Lionel Messi jadi prioritas transfer Inter Miami Menurut agen pemain terkemuka Jerome Mary yang diwawancarai oleh LXY pingu ini Diskusi antara rombongan Lionel Messi dan pemilik Inter Miami Jorge Mas menjadi intens selama Piala Dunia pada Desember lalu LXY juga melaporkan bahwa kesepakatan TV untuk MLS senilai 2,5 miliar dolar AS dapat membantu memikat Messi Selagi fakta Piala Dunia diadakan di AS pada 2026 juga bisa menjadi faktor lain PD bakal jadi andalan safi, ex-gelandang AC9 tak mau pergi dari Barcelona Nasib Frank Cassie di Barcelona ternyata tidak seindah saat dirinya masih merumput bersama AC9 Gelandang asal Pantai Gading itu lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti Dilansir dari Mundo Deportivo, Cassie mengaku percaya diri bahwa dirinya akan menjadi andalan safi Bahkan Cassie mengaku percaya bahwa pelatih asal Spanyol itu sangat mempercayai dirinya Oleh karena itu, gelandang berjuluk di presiden tersebut memilih untuk bertahan di Barcelona hingga jangka panjang Fix Bermuni enggan permanenkan status Jokanselo di musim panas Pada awalnya Bermuni memang meminjam Jokanselo dari Manchester City mulai musim dingin 2023 yang lalu Dengan opsi pembelian permanen seharga 70 juta euro atau setara dengan 1,15 triliun rupiah Akan tetapi, di bawah varian, enggan untuk mengaktifkan klausul tersebut karena penampilan buruk sang pemain dalam beberapa pertandingan terakhir Secara keseluruhan, para petinggi klub dan pelatih Julian Nagelsmann masih kurang puas dengan performa pemain berusia 28 tahun tersebut Axel Witzel siap perpanjang kontrak dengan Atletico Madrid Bintang Atletico Madrid, Axel Witzel kabarnya siap mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya selama satu tahun di klub ibu kota Spanyol Tim besutan Diego Simeone juga senang dengan perpanjangan tersebut Witzel telah menjadi pemain penting dalam squad Diego Simeone di musim debutnya di sepak bola Spanyol Dengan menjadi starter dalam 15 pertandingan liga dengan melapisi lini pertahanan dan lini tengah Secara keseluruhan, sang pemain telah menorehkan 30 penampilan untuk Atleti di semua kompetisi Akan tetapi belum menyumbangkan gol Vede Valverde rela mati demi bertahan dengan Real Madrid Sejak direkrut dari Penarol dan dipromosikan dari Real Madrid B Vede Valverde telah berkembang menjadi salah satu gelandang kelas dunia dalam dua musim terakhir Berkat performa gemilangnya itu, sejumlah klub raksasa Eropa memiliki keinginan untuk merekrutnya Namun para klub besar tersebut nampaknya harus siap-siap gigit jari Pasalnya, Valverde siap membuktikan kesetiaan kepada Real Madrid Bahkan dia rela mati demi bisa bertahan dengan tim besutan Carlo Ancelotti tersebut Untuk mengeluarkan saya dari Real Madrid, mereka harus membunuh saya Ujarnya Lawan Salernitana, Zatan Ibrahimovic bisa kembali jadi starter Selatan Ibrahimovic diprediksi akan kembali ke dalam starting line-up AC Milan saat melawan Salernitana Jika ini terjadi, ini merupakan momen pertama bagi pemain 41 tahun tersebut dalam lebih dari 13 bulan Menurut Gianluca Di Marzio, Stefano Pioli saat ini sedang mempertimbangkan rotasi di mana dia akan menyimpan Olivier Giroud Ibrahimovic jelas menunjukkan semangatnya untuk terus bermain dan bertekad untuk membuktikan diri jika dia belum siap pensiun Hal ini ditunjukkan langsung dengan kerja kerasnya di Milanilo Tiago Motta, kandidat terkuat pengganti Simone Inzaghi Menurut laporan terbaru edisi Cetak La Repubblica Menyebut jika pihak klub memandang nerazuri di era Simone Inzaghi mengalami penurunan kualitas Sehingga dipertimbangkan untuk dipecat di akhir musim nanti Beberapa nama yang kemungkinan besar dipertimbangkan untuk jadi pengganti mantan pelatih Lazio tersebut Dengan nama Tiago Motta dari bolonya sebagai target utama Motta sendiri baru diangkat jadi pelatih Rosso Blue pada September lalu Namun telah berhasil menjauhkan tim dari zona degradasi Bahkan kini bersaing untuk posisi zona piala Eropa Jan Luka Skamaka jadi target Inter lagi, West Ham pasang harga tinggi West Ham United membentengi Jan Luka Skamaka dengan harga tinggi Inter Milan kembali berminat untuk mendatangkannya di musim panas nanti Kalsiomercato.com melaporkan GKD Hammers mematok harga 40-45 juta euro Kepada siapapun tim yang ingin mendatangkan Skamaka di musim panas nanti Hal tersebut disebabkan karena untuk mendapatkan Skamaka West Ham United harus merogoh kocek hingga 36 juta euro Minat Inter Milan terhadap Skamaka sendiri sudah terjalin cukup lama Sang pemain sempat dibidik Inter di musim panas tahun 2021 Bahagia di Roma, Polo Dybala tutup pintu bagi Manchester United Polo Dybala bergabung dengan Nice Roma sebagai pemain bebas transfer pada musim panas lalu Setelah tidak memperpanjang kontraknya dengan Juventus Kembali menunjukkan performa impresif, Dybala menarik perhatian Manchester United Yang dilaporkan berminat berefrutnya pada musim panas mendatang Namun Dybala menutup pintu untuk merumput The Old Trafford Karena ia saat ini masih tidak tertarik untuk meninggalkan Roma Ia memiliki ambisi untuk membantu tim merefrestasi di musim ini Dan fokus untuk mencapai tujuan tersebut Graham Potter biarkan Messermont putuskan sendiri masa depannya Messermont mendekati 12 bulan terakhir dari kontraknya di Stamford Bridge Dan pembicaraan tentang perpanjangan terhenti Mendorong minat dari Liverpool dan sejumlah tim Premier League lainnya Chelsea belum menyerah untuk mempertahankan Mon Tetapi menerima bahwa mereka mungkin terpaksa menjual pemain berusia 24 tahun itu Di musim panas Graham Potter mengonfirmasi bahwa dia telah memberitahu Mason Mon Bahwa dia ingin sang gelandang bertahan di Chelsea Tetapi menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pemainnya Brentford harus ke Liga Champions jika ingin pertahankan David Raya Thomas Frank bercanda bahwa Brentford harus lolos ke Liga Champions Untuk meyakinkan penjaga gawang David Raya untuk pertahan di klub di musim panas Lolos ke Eropa sejatinya adalah prospek yang realistis bagi Brentford David Raya memiliki ketertarikan dari Manchester United Chelsea dan Tottenham Hotspur setelah menolak dua tawaran untuk tetap bersama The Beast Tetapi Thomas Frank mengklaim pemain berusia 27 tahun itu Yang kontraknya habis pada 2024 akan menelan biaya setidaknya 40 juta pound sterling jika dia dijual Galtier sebut tidak perlu yakinkan klien Mbappe untuk pertahan di PSG Klien Mbappe yang kecewa mengatakan bahwa itu adalah hasil maksimum yang bisa mereka capai Dan menambahkan bahwa Ben Muni adalah tim yang dibangun untuk memenangkan Liga Champions Komentar Mbappe itu secara tidak langsung mengindikasikan ketidakpuasannya dengan proyek Yang berjalan di PSG saat ini dan tentu saja bisa berpengaruh terhadap masa depannya di klub Menanggapi komentar sang penyerang, Christophe Kaltier percaya bahwa ia tidak perlu meyakinkan Mbappe untuk pertahan di PSG Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!